Nah selanjutnya kita lihat data ordinal Data ordinal ini data yang diperoleh juga dengan kategorisasi Tetapi data tersebut memiliki tingkatan Data tersebut memiliki tingkatan contohnya apa? Contohnya motivasi Kalau kita lihat motivasi seseorang Pasti jawabnya apakah dia motivasinya rendah, sedang, atau tinggi Antara rendah, sedang, tinggi itu memiliki tingkatan Bila data kita memiliki tingkatan Berarti data kita masuk ke dalam data ordinal Sedangkan kalau nominal itu dia tidak memiliki tingkatan Contoh jenis kelamin laki-laki dan perempuan Tidak ada bedanya bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan Berarti sejajar sama Berarti dia dikatakan data nominal Oke Nah sampai sini sudah paham ya? Kita lihat lagi sekarang Yaitu tentang data interval Nah tadi interval dan rasio masuknya ke data apa? Ya data kuantitatif Data interval disini diperoleh dengan cara pengukuran Ya di mana ada jarak Antara dua titik skala yang sudah diketahui Jadi kalau ini titiknya kemudian ke titik ini Ini ada jaraknya Jarak ini sudah kita ketahui besarannya Nah untuk data interval dan rasio Kita bisa melakukan pengoperasian matematika Ya jadi kita bisa lihat Ya jadi kita bisa lihat Kalau tinggi badan si A lebih tinggi daripada si B Berarti kita bisa lihat berapa perbedaan jarak tinggi badannya Nah itu adalah data interval Tentunya data kita harus numerik Ya Sedangkan kalau rasio Dia sama dengan interval Ya tetapi bedanya Rasio ini mempunyai titik 0 absolute Ya contohnya ada gaji Skor ujian jumlah buku Berarti dia kalau jumlah bukunya 0 Nah kalau jumlah buku bisa 0 Bisa 1 Ya bisa 2 dan seterusnya Begitu juga dengan skor ujian Skor ujian bisa juga nilainya adalah 0 Ya jadi 0 ini mempunyai makna Ya atau yang biasa kita tahu adalah titik 0 absolute Oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham Ya kalau tidak paham nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut Ya Nah saudara-saudara Kalau kita lihat kembali disini Bisa kita lihat ada tabel ya Tentang sifat skala ukur yang tadi sudah kita pelajari Bedanya apa antara nominal, ordinal, interval, dan rasio Ya kalau bisa kita tarik kesimpulan ada 4 cara untuk kita bisa membedakan Yang pertama kita harus tahu tentang apakah data itu dikelompokkan atau tidak Yang kedua apakah ada urutan tertentu atau urutan pengamatan yang dilakukan Ya apakah ada tingkatan Kalau yang ada tingkatan dia ada di ordinal, interval, dan rasio Sedangkan nominal tidak memiliki urutan tertentu atau tidak ada tingkatan Kemudian yang ketiga adalah jarak antar kelompok yang dapat ditentukan Ya tentunya kalau kita mau tahu jarak antar kelompok Data kita harus numerik Dia ada di interval dan rasio Ya betul Yang keempat adalah titik 0 mutlak atau titik 0 absolut Tadi sudah saya jelaskan bahwa itu adanya di rasio Selanjutnya di dalam materi kita pada kesempatan ini Saya juga akan menjelaskan bahwa data atau skala itu bisa kita lihat dari apakah data itu dapat dibedakan Memiliki jenjang atau urutan Kemudian jarak antar nilai sama dan ada 0 absolut Ini adalah kesimpulan dari tabel yang sebelumnya saya sudah jelaskan Saudara-saudara semua Di dalam statistika kita juga mengenal yang namanya pengolahan data Jadi setelah data kita dapatkan Data itu tentunya harus kita olah Di dalam pengolahan data Ada prosedur yang harus kita ketahui Bahwa di dalam data memiliki parameter Parameter ini kita bagi menjadi dua Yaitu parametric dan non-parametric Kalau parametric dia berhubungan dengan inferensi statistik Yang membahas tentang parameter atau ukuran-ukuran Populasi dan jenis datanya adalah interval atau rasio Kemudian kalau kita memilih pengolahan data dengan parametric Data kita itu harus mendekati kurva normal atau berdistribusi normal Nah ini harus kita perhatikan pada saat kita mengolah data Apakah data kita normal atau data kita tidak normal Nah gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa data kita normal Kita akan melakukan yang namanya uji normalitas data Nah pasti saudara penasaran Apa sih uji normalitas data Ya itu kita simpan dulu Karena nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya Ya tetapi saudara perlu mengetahui bahwa Pada saat kita akan melakukan pengolahan data Kita yakinkan betul atau pastikan betul Data kita itu normal atau tidak normal Kalau datanya tidak normal berarti pengolahan data kita menggunakan statistik non-parametrik Ya kalau statistik non-parametrik itu terkait dengan data ya Yang bersifat kualitatif atau yang bersifat kategorik Dimana skala ukurnya adalah nominal atau ordinal Ya oke ya sampai disini Sudah paham ya saya rasa bisa dipahami Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut Nah kalau kita mengolah data Saudara-saudara semua juga harus memperhatikan Berapa variable yang akan kita teliti Nah kalau kita bicara variable Itu terkait dengan analisis Apakah analisis kita adalah univariate, bivariate, atau multivariate Semua masih ingat apa itu univariate? Ya saya rasa semua masih ingat ya Apa itu univariate? Jadi kalau kita bicara tentang analisis univariate Variable kita itu hanya satu pengukuran saja Dan kita biasanya hanya melihat gambaran Jadi kita tidak menarik kesimpulan Nah selanjutnya kalau bivariate Kalau kita bicara bivariate Berarti kita memerlukan variable lebih dari satu Biasanya ada dua variable Contohnya kita ingin melihat hubungan Antara motivasi dan pencapaian akademik Nah kalau kita lihat disini Dia memiliki dua variable Kemudian kalau kita lihat multivariate Disini biasanya kalau multivariate itu Variable-nya lebih dari dua Variable-nya lebih dari dua Jadi kita ingin melihat atau menganalisis Antara variable yang dilakukan secara bersamaan Contohnya bisa kita lihat disini Contohnya bisa kita lihat disini ada faktor daripada pendidikan orang tua Faktor sosial ekonomi dan sebagainya Nah dari tiga jenis analisis ini Itu akan berbeda cara kita melakukan analisis datanya Atau melakukan uji analisis data Tentunya akan berbeda antara ingin melihat korelasi Atau ingin melihat perbedaan Nah nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang itu semua Selanjutnya saudara bisa lihat disini Penyajian data Jadi setelah data kita olah Tentunya data itu harus kita sajikan Seperti apa saja contohnya penyajian data itu Nah data itu bisa kita sajikan dalam bentuk tabel Kemudian dalam bentuk grafik seperti ini Kemudian bisa juga kita sajikan dalam bentuk tabel Yang bentuknya bisa dikatakan tabel silang Nah ini contohnya tentang tabulasi silang Di mana kita bisa lihat data di Jawa Barat Tentang sertifikasinya apakah diperlukan atau tidak Bagi para bidan Seperti itu Nah disini kita bisa isi Nah seperti ini contoh Bentuk daripada tabulasi silangnya Kemudian yang harus kita perhatikan adalah Cara membuat grafik Jadi data kita bisa kita buat dalam bentuk grafik Nah apa itu grafik Grafik itu adalah bagaimana data itu diberikan Dengan benar dan cepat Tapi tidak rinci Biasanya grafik itu ada grafik batang Kemudian ada grafik garis atau line Ada pie dan ada interaksi Nanti kita akan buat itu Bagaimana cara membuat grafik Dengan bantuan SPSS atau dengan bantuan Excel Di pertemuan berikutnya Nah selain itu apa lagi Nah ini contohnya ya Ada batang Kemudian bisa kita buat dengan lingkaran atau pie Nah ini adalah yang line Ya grafik line seperti ini Kemudian ada grafik interaksi Berikutnya kita lihat disini penyajian data kita Juga bisa kita buat dalam frekuensi Kita lihat disini ada pendidikan S1 Atau frekuensinya berapa Atau jumlahnya berapa Nah ini adalah bentuk daripada penyajian data frekuensi Dimana banyaknya data Ya untuk satu kelompok Atau data itu sudah kita klasifikasi Contohnya nih Klasifikasinya apa? Ada S1, S2, dan S3 Nah data-data ini semua Kemudian kita jumlahkan Nah ini adalah frekuensi Berikutnya Untuk frekuensi Bisa juga kita lihat disini Bagaimana kita Mengelompokkan data interval atau rasio Dan menghitung banyaknya data Jadi seluruh data yang ada Contoh adalah usia Usia kita lihat dari usia termuda Sampai usia tertua Contoh disini ada 20 sampai 35 tahun Nah data ini kemudian kita Kelompokkan Yang 20 itu ada berapa jumlahnya Yang 21 itu ada berapa jumlahnya Nah ini disebut adalah penyajian data Distribusi frekuensi Kemudian kita bisa membuat yang namanya Sebaran atau banyak kelas Jadi dari data usia yang ada Dari kelompok terendah 20 dan kelompok tertinggi adalah 30 Usia 35 Kita bisa membuat sebaran Atau banyaknya data Atau banyaknya kelas Dan disini kita bisa lihat bahwa Untuk menentukan panjang kelas Kita bisa membagi banyak kelas Dibagi dengan 7 Nah dari mana ini 7 Kita lihat disini Mencari sebaran atau range Ya ini selisih antara data paling besar Dengan data paling kecil Ditambah 1 Kita lihat tadi Usia paling besar atau tertua berapa 35 Nah betul Nah disini adalah 35 35 dikurang Usia termuda Atau usia terendah berapa 20 Nah kita kurang 20 ditambah 1 Sama dengan 16 Nah kemudian untuk menemukan Atau menentukan banyak kelas Yaitu dengan rumus ya Ini udah rumus baku Ya 1 ditambah 3,3 log n Nah hasilnya adalah 7 Jadi 7 disini apa? 7 tadi adalah rumus untuk mengetahui banyak kelas Karena kita sudah tahu bahwa sebaran Atau selisih data tersebut adalah 16 Maka 16 dikurang 7 Eh maaf 16 dibagi 7 Sama dengan 2 Ya Nah jadi kita bisa membuat Lebar kelas ya Dengan menambahkan 2 Tadi yang terendah berapa? 20 Berarti 20 ke 21 Ini jaraknya adalah 2 Nah ini kemudian kita lanjutkan terus semua Sampai mendapatkan usia yang tertua Yaitu 3,5 Nah kita lihat disini Ada berapa? 1,2,3,4,5,6,7,8 Berarti kita bisa membuat 8 kelas Ya untuk membagi Atau mengelompokkan daripada usia responden kita Nah jadi Untuk distribusi frekuensi kita bisa membuatnya dengan mengelompokkan Dan cara menghitungnya adalah dengan rumus yang seperti ini Nanti saudara-saudara coba di rumah Selanjutnya apa? Yaitu grafik poligon Nah ini semua data-data ini dimasukkan ke dalam Excel Atau di dalam SPSS Nah setelah data itu masuk ke dalam Excel Selanjutnya kita akan bisa mencari atau membuat grafik poligon Nah untuk prakteknya atau lebih detailnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut Nah saudara sampai disini apakah sudah mengerti? Ya saya harap semua sudah bisa memahami Bahwa biostatistik itu sangat diperlukan oleh kita Untuk dapat memberikan informasi dari data yang sudah kita kumpulkan Sehingga kita bisa memecahkan permasalahan yang kita teliti Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data yang ada di sekitar kita Terutama dalam dunia pekerjaan kita Hari ini saya menyampaikan pertemuan pertama Dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya Yaitu tentang tendensi sentral Jika saudara ingin bertanya silahkan menulis dulu pertanyaannya Dan pada saat kita bertemu kita akan berdiskusi Itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan pertama kita Terima kasih atas perhatiannya Sampai berjumpa lagi Assalamualaikum Wr. Wb